Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Argentina vs Panama, Messi cetak gol, tim Tenggo menang 2-0. Argentina mengalahkan Panama 2-0 dalam laga uji coba di hadapan pendukungnya sendiri. Ini merupakan kemenangan pertama Albi Kieleste dengan suragam bintang 3 usai menjadi juara piala dunia 2022. Bermain di El Monumental Buenos Aires, Jumat pagi waktu Indonesia bagian barat, Argentina sudah mengancam sejak menit ketiga lewat tembakan jarak jauh Lionel Messi namun keeper Panama Jose Guerra berhasil mengawankan gawangnya. Pada menit ke-15, Lionel Messi harus dijatuhkan dengan 2 pemain sekaligus melakukan tackle terhadap Messi sehingga menyebabkan luka berdarah pada lutut Messi. La Pulga mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-17 namun bola membentur tiang kanan. Panama balas menekan lewat tembakan jarak jauh Christian Quintero di menit ke-23 namun gagal menemui sasaran. Argentina terus melancarkan serangan namun kesulitan mencetak gol. Tembakan jarak jauh Angel Di Maria melambung di atas gawang Panama Demikian halnya dengan tembakan Messi di kotak penalti pada menit ke-43. Pada menit ke-44, saat Messi akan melakukan sepak pojok adu mulut dan saling dorong terjadi di dalam kotak penalti sehingga wasit harus menahan sepak pojok untuk beberapa menit dan memisahkan pemain yang terlibat cekcok. Enzo Fernandez juga ikut mengancam gawang Panama lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-44 namun berhasil diamankan Guerra. Skor kosong-kosong menutup babak pertama. Pada babak kedua, Argentina melakukan enam pergantian termasuk memasukkan Thiago Almada menggantikan Alexis McAllister pada menit ke-46. Keputusan itu berbuah manis karena pemain Atlanta United itu berhasil memecah kebuntuan. Menit ke-78 berawal dari tendangan bebas Messi yang membentur tiang, bola liar kemudian dikuasai Leandro Paredes. Gelandang Juventus itu mengumpan kepada Almada yang menyelesaikan peluang dengan tembakan dari jarak dekat. Messi kemudian menambah keunggulan tuan rumah di menit ke-89. Pelanggaran Miguel Camargo kepada Rodrigo de Paul menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Messi yang menjadi eksekutor berhasil membobol gawang guerra. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Messi diserbu pemain Panama Usai cetak gol indah untuk Argentina. Lionel Messi diserbu pemain Panama Usai mencetak gol indah saat membawa Argentina menang 2-0 dalam pertandingan uji coba FIFA Match Day. Argentina berhasil menang 2-0 atas Panama dalam pertandingan uji coba FIFA Match Day yang digelar di Stadion Monumental Buenos Aires Kamis malam waktu setempat atau Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Usai pertandingan, Messi langsung diserbu pemain Panama untuk meminta bajunya meminta foto dan meminta tanda tangan sang mega bintang. Messi pun menyikapinya dengan santai dan meladani satu persatu permintaan foto dan tanda tangan pemain Panama. La Pulga memang menjadi prima dona dan sorotan sejak kembali ke Argentina dalam judah internasional. Messi sebelumnya juga sempat kesulitan keluar dari sebuah restoran di Argentina karena dikepung oleh fans. Penampilan Messi sendiri sangat luar biasa dalam pertandingan Argentina versus Panama. Messi berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas indah pada menit ke-89. Gol Messi ini membawa Argentina menang 2-0 atas Panama setelah gol pertama dicetak oleh Thiago Almada Usai memanfaatkan bola rebond hasil tendangan bebas Messi yang membentur tiang. Selain tendangan bebas yang diteruskan Thiago Almada menjadi gol, tendangan bebas Messi pada babak pertama juga sempat membentur mister. Bukan hanya itu, dalam pertandingan ini Messi juga nyaris mencetak gol langsung dari sepak pojok. Namun bola tendangan sudut Messi masih dapat diteris keeper Panama. Legenda Timnas Perancis desak Kilian Mbappé hengkang dari PSG dan gabung ke Liverpool. Kenapa? Legenda Timnas Perancis, Jibril Cisse mendesak Kilian Mbappé untuk hengkang dari PSG dan gabung ke Liverpool. Menurutnya, jika Mbappé ingin meraih gelar Liga Champion, maka bomber andalan Les Blues julukan Timnas Perancis itu harus bergabung dengan The Red, julukan Liverpool. Sebagai mana diketahui, nama Kilian Mbappé terus dikaitkan dengan pintu keluar PSG. Pemain yang menjadi top skor di Piala Dunia 2022 lalu itu berhasil menjadi daya tarik dari sejumlah tim-tim besar Eropa seperti Real Madrid dan Liverpool. Real Madrid bahkan sudah beberapa kali mencoba untuk ngeboyong Mbappé ke Santiago Bernabeu. Namun nahas, Mbappé tak kunjung keluar dari PSG dan justru memperpanjang kontraknya hingga 2025 mendatang. Akan tetapi, Mbappé kini kembali diisukan akan hengkang dari PSG. Dengan demikian, legenda Timnas Perancis Jibril Cisse pun mengatakan jika Mbappé ingin menjuara Liga Champion maka dia harus angkat kaki dari PSG. Sebab PSG dinilai tidak cukup kuat untuk bisa meraih trofi paling bergensi antar klub Eropa itu. Kilian Mbappé berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin memenangkan gelar dan trofi besar tetapi yang dia maksud adalah Liga Champion. Mbappé adalah pemain yang pantas bermain di Liga Champion meskipun PSG akan bermain di kompetisi itu selama bertahun-tahun. Saya rasa tim itu tidak cukup kuat untuk menjadi juara, kata Cisse dilansir dari Spotskeda. Lebih lanjut, Cisse menginginkan Mbappé untuk bergabung dengan Liverpool. Meskipun Mbappé lebih tertarik ke Real Madrid, namun menurut Cisse pemain berusia 24 tahun itu akan lebih cocok di Anfield terlebih ibunda Mbappé diketahui merupakan fans dari Liverpool. Saya ingin sekali melihat Mbappé di Liverpool. Saya pikir Mbappé dibuat untuk sepak bola Inggris. Saya tahu dia mencintai Real Madrid dan telah dikaitkan dengan mereka. Lanjut Cisse. Dan saya pikir dia ingin pergi, tetapi melihatnya di Anfield dia akan menyebabkan banyak kerusakan di Liga Inggris. Ibu Mbappé mencintai Liverpool sebagai anak yang baik, kamu harus mendengarkan ibumu, pungkasnya. Situasi memanas, kemanakah hati Lionel Messi berlabuh? Penyerang asal Argentina Lionel Messi menghadapi situasi sulit musim ini bersama PSG. Messi yang mendapatkan cemoh dari fans PSG mulai membuka peluang untuk hengkang dari tim asal Perancis tersebut. Kontrak Messi sendiri akan berakhir di musim panas 2023 ini, meskipun begitu PSG punya opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut dengan persetujuan sang pemain. Namun respon buruk publis Paris nampaknya membuat negosiasi perpanjangan kontrak berjalan kurang baik. Messi bahkan dikabarkan bisa saja melabukkan hatinya pada tim baru musim panas nanti. Asumsi paling relevan bagi Lionel Messi tentu saja kembali ke mantan timnya, Barcelona. Terlebih, Messi telah mencatatkan sejarah besar selama 21 tahun berkarir di Camp Nou. Presiden Barcelona, Joan Laporta kabarnya juga siap untuk membuka pintu untuk kepulangan Messi. Bahkan sebelum Piala Dunia 2022 bergulir, Laporta sudah berniat memulangkan Messi ke rumahnya di Camp Nou. Sebelumnya, Messi hengkang dari Barcelona pada musim panas 2021 setelah tim Spanyol tersebut terkena masalah keuangan. Namun saat ini, Barcelona nampaknya serius untuk memulangkan Messi setelah Laporta berbicara dengan ayah sang pemain. Messi tahu kami memiliki dia di hati kami bagian dari klub kami ketika saya kembali ke warisannya tidak bagus dan saya harus membuat keputusan. Tetapi saya perlu menemukan cara untuk meningkatkan hubungan antara Messi dan kami dan kita akan lihat nanti. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tetapi kita akan lihat tetapi dia tahu pintu Barcelona terbuka tetapi kami menghormati dia saat ini bersama PSG dan dia berada dalam momen yang hebat bersama Argentina, terang Laporta. Terima kasih telah menonton!